Intro Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia Kali ini kita akan masuk terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten Teman-teman bisa check-in online di mesin ATM ya Mesin seperti ATM yang ada di depan tadi Atau bisa juga langsung masuk ke lokasi ini Untuk check-in secara manual Nah, lalu di mana proses pemeriksaan vaksin Nah, kadang-kadang saat ini yang ditunggu-tunggu adalah informasi Vaksinnya di mana diperiksanya Proses pemeriksaan vaksin adalah di sini Yaitu saat kita check-in manual di counter teman-teman Sementara kalau check-in mandiri bagaimana? Nah, kalau check-in mandiri Itu sudah terkoneksi dengan sistem peduli lindungi Sehingga ketika teman-teman check-in online ya Atau check-in di mesin seperti ATM tadi Itu sudah terkoneksi dengan peduli lindungi Jadi nantinya kalau misalnya vaksinnya belum 3 kali sesuai aturan Maka tidak bisa mengeluarkan boarding pass Nah, begitu teman-teman Jadi setelah proses untuk masuk ya Tadi ada pemeriksaan Kemudian ini Untuk penumpang citylink ya Untuk penumpang citylink Yang mendapatkan gate di atas 21 ya Itu boleh naik bus di gate 13 Jadi ini khusus penumpang citylink Ya Bagi penumpang citylink yang mendapatkan gate di atas nomor 13 Eh, di atas nomor 20-an lebih ya Boleh masuk ke gate 13 ini Untuk diantar menggunakan bus Menuju ke gate 20-an ke atas teman-teman Sayangnya Saya menggunakan maskapai transnusa Dan itu mendapatkan gate 27 Buset dah Ya, sudah lah Kita nikmati saja Menyusuri lorong-lorong gate Nomor 27 ini Dengan jalan kaki Hehehe Gitu teman-teman ya Tuh, lihat tuh Bahkan Supaya Orang merasa sehat ya Saat jalan kaki Di setiap Di setiap kita Masuk ini Ada layar monitor yang menunjukkan Berapa kalori Yang terbakar Ketika teman-teman jalan kaki Tuh, perhatikan tuh Ya, di televisi ada kelihatan tuh Berapa kalori yang terbakar Ya, setidaknya menghibur diri sendiri lah ya Daripada jalan kaki Merasa capek Mendingan Anggap aja jalan kaki Jadi olahraga Hehehe Gitu teman-teman Jadi Khusus termelan 3 ini Memang harus ekstra Luar biasa ya Terutama untuk jurusan Samarinda misalnya Itu city link Biasanya Berada di gate 23 22 Jadi jalan kakinya Lumayan jauh Termasuk saya nih Menggunakan Transnusa Di gate 27 Ya, mau gak mau Harus jalan kaki ini Tuh ya Teman-teman Pokoknya Jalan kakinya Dibantu dengan Travellator Nah, alat ini Namanya Travellator ya Karena dia mendatar Kalau naik Namanya Eskalator Ya, ada eskalasinya Ada kenaikannya Karena ini Tidak ada kenaikan ya Cuman mendatar Makanya Namanya Travellator Hehehe Pelan-pelan Pelan-pelan Jalan kaki Akhirnya Sampai juga Di ujung nih Teman-teman Nah, yang lain Pada Langsung melipir Tuh ke kiri Saya Menikmati lagi Naik Travellator lagi Gak apa-apa lah ya Sekalian bikin konten Buat teman-teman semua Jadi buat teman-teman Yang belum pernah Ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Biar tahu ya Bagi yang sudah tahu Ya, gak apa-apa Paling tidak ini Mengingatkan ya Siapa tahu Ada nostalgia Nostalgia Ada momen-momen Khusus yang diingat Di Terminal 3 ini Nah, ini teman-teman Sudah di Ujung Terminal ya Paling ujung sana Itu ada G9 G30 Kalau gak salah ya Ini masih Gate 19 Tuh Ya, masih Gate 19 Ada lagi Gate 20 Jadi kalau Naik CityLink Jurusan Samarinda Gate 20 Atau Gate 21 Lumayan jauh loh ya Tuh Terus lagi Gate 21 Sampai 28 Ya Jadi ada Gate-nya Sampai 28 Ini ternyata Nah, buat teman-teman Yang naik Travellator ini ya Kalau teman-teman Tidak mau jalan kaki Maka teman-teman Di atas Travellator Sebaiknya berada Di sebelah kiri Karena sebelah kanan Untuk mendahului Ya, kayak saya lah Naik Travellator Tapi tetap jalan kaki Jadi bisa nyelip Gitu loh maksudnya Biar cepat Campe Dan Tidak capek Ya Hehehe Nah, kayak gini nih Ketika Ada Di depan ya Dan kita pengen jalan Pasti gak bisa teman-teman ya Karena terhalang Nah, ini akhirnya Ya, sabarlah ya Ngalah gitu ya Supaya tidak mengalangi jalan Makanya teman-teman Kalau naik Travellator Perhatikan Tengok ke belakang Siapa tahu Ada orang yang lagi buru-buru Ngejar keberangkatan Atau ngejar boarding Ya, kita kasih kesempatan Mereka untuk Melaju lebih cepat Gitu maksudnya Ya Oke, dan satu lagi Akhirnya Eh, saya sampai di G27 Tapi saya sengaja Jalan sampai G28 Pengen tahu aja sih Kondisinya bagaimana Nah, ini sampai di ujung Terminal 3 Teman-teman Nah, ini dia ujungnya ya Tuh, sampai di ujung Terminal 3 Begitu teman-teman ya Baik Demikian video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Salam sehat dan Bahagia Sub indo by broth3rmax